Ketahuilah ternyata inilah 18 cara alami menghilangkan flek hitam di wajah dengan cepat. Flek hitam adalah masalah kulit yang menjadi masalah besar bagi sebagian besar wanita. Terlalu banyak flek hitam di wajah tentu akan menjadikan seseorang kurang percaya diri. Itulah mengapa para wanita memilih perawatan wajah di salon atau menggunakan produk-produk yang menjanjikan untuk menghilangkan masalah flek hitam pada wajah serta memutihkannya. Ada beragam penyebab flek hitam mengganggu kulit wajah. Seperti dikarenakan bekas jerawat atau bekas luka. Apapun yang menjadi pemicunya, tetap saja flek hitam perlu Anda hilangkan agar wajah kelihatan segar, lebih cerah dan menarik. 1. Menggunakan cendana Minyak yang ada di dalam cendana sangat alami sehingga dapat digunakan sebagai penghilang bintik hitam. Kulit juga akan lebih bercahaya dengan menggunakan cendana, terutama yang sudah menjadi bubuk untuk merawat kulit wajah. Caranya, bubuk cendana yang bisa disediakan adalah sekitar 1 sendok makan bersama dengan 1 sendok makan. Gliserin serta air mawar 3 sendok makan Anda bisa menggunakan madu murni atau susu bila tak punya air mawar. Campurkan ketiga bahan sampai membentuk pasta kental yang bisa diaplikasikan ke area flek hitam. Selama beberapa menit sebelum dibilas dengan air hangat. Sehari satu kali adalah perawatan yang bisa Anda lakukan dengan bahan alami satu ini. 2. Memakai lidah buaya Lidah buaya atau aluvera tentu sudah tak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi kulit. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan telah banyak diketahui dan ini bisa dijadikan bahan penghilang. Flek flek hitam juga. Tugasnya adalah mengangkat sel-sel kulit mati. Lalu meregenerasinya sehingga tumbuh sel-sel kulit baru. Caranya, ambil tanaman lidah buaya dan ambil gel secukupnya saja yang dapat langsung dioleskan ke bagian. Flek hitam Anda. Pijat-pijatlah selagi mengoleskannya selama beberapa menit sebelum kemudian ditunggu meresap 20 menit. Bersihkan kulit wajah dengan air setelah 20 menit berlalu. Ulangilah setiap hari di mana dalam sehari Anda dapat melakukan perawatan dua kali. 3. Memanfaatkan kentang Kentang adalah sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Tapi kentang juga dengan kandungan baiknya bisa digunakan untuk merawat kulit wajah. Kentang dapat memudarkan flek hitam di mana enzimnya mampu meningkatkan kesehatan kulit dan mengurangi pigmentasi. Cara 1. Gunakan ekstrak jus kentang yang ditambahkan dengan sedikit jus lemon serta sejumput bubuk kunyit. Aplikasikan ramuan ini pada bagian flek hitam dan biarkan mengering. Setelah kering Anda bisa membasu wajah dengan air bersih. Cara 2. Siapkan sebuah kentang. Kupas, bersihkan lalu parutlah. Campurkan parutan kentang bersama dengan madu sesendok teh. Setelah jadi, pastikan Anda mengoleskannya secara merata ke wajah Anda, terutama area yang berflek hitam. Tunggulah kering selama 15 menit sebelum kemudian memakai air hangat untuk membilas. Cara 3. Untuk lebih sederhana, Anda bisa mengiris sebuah kentang menjadi beberapa bagian. Irisan-irisan kentang tersebut bisa Anda tempelkan pada bagian wajah yang memiliki flek hitam. Diamkan beberapa menit dan kemudian bisa Anda bilas wajah menggunakan air hangat. 4. Memakai jus lemon. Buah lemon juga sangat bisa dipercaya dalam hal menghilangkan flek hitam pada wajah. Jus lemonlah yang akan Anda pergunakan pada kesempatan ini dan kandungan vitamin C-nya akan mencerahkan bagian flek hitam tersebut secara sederhana. Caranya, ambil jus lemon secukupnya lalu celupkan kapas ke dalamnya untuk kemudian Anda usapkan ke flek-flek hitam pada wajah Anda. Tunggulah hingga mengering sebelum kemudian bisa Anda bersihkan menggunakan air biasa. Melakukannya secara rutin setiap hari selama paling tidak dua minggu akan membuat Anda melihat hasil seperti apa yang diekspektasikan. Bila takut karena kulit wajah sensitif, campurkan jus lemon dengan air lebih dahulu. 5. Menggunakan kunyit. Menjadi cara memutihkan wajah secara alami. Kunyit adalah bahan yang bisa Anda percaya juga untuk menjadikan flek hitam pada wajah hilang. Sempurna, kunyit akan mengurangi pigmentasi kulit hingga memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas. Caranya, sediakan kunyit yang biasanya bisa diambil dari bubuk kunyit sebanyak 2 sendok teh. Lalu campurlah bersama jus lemon dan susu sedikit untuk membentuk pasta kental. Sesudah pasta terbentuk, aplikasikan ke wajah yang ada flek hitamnya. Tinggalkan beberapa menit. Bilas dengan air hangat setelahnya. 6. Minum air putih. Bagaimanapun juga, meminum air putih 8-12 gelas sehari tak hanya akan menjauhkan Anda dari dehidrasi dan masalah. Penyakit dalam. Minum air putih juga baik untuk kesehatan serta kelembaban kulit. Bahkan juga sampai menghilangkan flek hitam pada wajah. Tak sulit untuk memulai kebiasaan baik meminum air putih banyak-banyak. Ini karena air putih pun berperan sebagai alat detoksifikasi tubuh Anda di mana segala racun dari dalam tubuh akan dikeluarkan. Dengan demikian, wajah akan kelihatan lebih cerah. Segar dan flek hitam pun bakal memudar secara bertahap asalkan setiap hari Anda melakukannya secara konsisten. 7. Menggunakan pepaya. Pepaya adalah salah satu buah yang menawarkan banyak kandungan baik untuk kesehatan tubuh serta kulit. Enzim pada pepaya akan melakukan tugasnya sebagai penghilang flek hitam dan pengangkat sel-sel. Kulit mati. Caranya, Anda bisa memarut pepaya hijau yang kemudian parutannya bisa ditambah dengan jus jeruk nipis. Sedikit, larutan tersebut bisa Anda aplikasikan secara langsung ke bagian wajah yang ada flek hitamnya. Tunggu 15 menit barulah Anda bisa membilasnya. Melakukan seminggu dua kali saja sudah sangat cukup dan akan dapat dirasakan manfaatnya. 8. Memakai jus bawang merah. Pada bawang merah yang biasa Anda manfaatkan sebagai bumbu dapur ada kandungan asam yang berfungsi. Memutihkan kulit secara alami. Jus bawang merah memiliki kemampuan untuk melawan segala flek hitam pada wajah. Caranya, ambil ekstrak jus bawang merah, lalu sebuah kapas bisa Anda celupkan. Usap-usap langsung ke bagian wajah yang terkena flek hitam. Tunggu kering dengan sendirinya sebelum akhirnya dibilas menggunakan air bersih. 9. Memanfaatkan oatmeal. Oatmeal yang biasanya baik untuk kesehatan jantung rupanya memiliki kandungan saponin yang bisa menjadi pembersih kulit wajah secara alami. Menjadikannya masker akan membantu cara alami menghilangkan flek hitam serta meremajakan kulit. Caranya, Sediakan oatmeal setengah cangkir yang kemudian bisa Anda hancurkan. Baru Anda tambahkan dengan jus lemon 3-4 sendok makan untuk membentuk pasta. Gunakan sebagai masker wajah setiap hari dengan menggosokkannya ke wajah seperti saat memakai. Skrup Pakailah air hangat saat membilas ketika sudah mengering pada wajah. 10. Menggunakan almon. Jenis kacang almon merupakan salah satu bahan alami yang bisa digunakan sebagai pencerah wajah. Bekas jerawat dan flek hitam lainnya dapat dihilangkan asalkan perawatan dilakukan rutin. Caranya, Sediakan 8-10 almon yang berkandungan vitamin E tinggi. Lalu rendam di dalam larutan susu selama semalaman. Keesokannya bisa Anda kupas kulitnya dan lematkan. Tambahkan bubuk cendana sesendok teh serta madu setengah sendok teh. Campur dengan mengaduknya rata sampai pasta terbentuk. Aplikasikan langsung ke wajah. Diamkan setengah jam lalu bilas. Tak perlu sering-sering, cukup seminggu dua kali secara rutin. 11. Memakai cuka sari apel. Untuk cara menghilangkan bintik hitam di wajah, cuka sari apel bisa diandalkan. Bahkan selain memudarkan flek hitam, masalah belang pada kulit pun akan dapat diatasi. Caranya, Sediakan cuka sari apel bersama air secukupnya dengan jumlah masing-masing bahan yang disamakan. Jika ingin, menambahkan madu juga diperbolehkan. Oles larutan ini pada flek-flek hitam yang hendak dipudarkan. Tunggulah 2-3 menit sebelum kemudian Anda bisa menggunakan air bersih untuk membilasnya. Sehari sekali sudah sangat cukup untuk membuat hasilnya memuaskan. 12. Menggunakan mentimun. Mentimun adalah bahan alami segar yang berkandungan air tinggi. Tak hanya itu, vitamin C, vitamin E, vitamin A dan kaliumnya juga sangat banyak. Sifat penenangnya juga pasti akan membuat kulit lebih mudah untuk rileks. Caranya, Demi menghilangkan flek hitam, Sediakan irisan mentimun segar berukuran kecil paling tidak 2 hingga 3 potong. Rendamlah di dalam segelas air sekitar sejam. Lalu saringlah airnya supaya bisa digunakan untuk membilas atau membasuh wajah. Menggunakannya secara teratur akan berefek sempurna. 13. Memanfaatkan madu murni. Asalkan yang Anda pakai adalah madu murni dan asli. Anda dapat memperoleh hasil flek hitam memudar secara efektif. Caranya, Ambil saja beberapa tetes madu yang bisa diusapkan ke area flek hitam. Tunggu kering sekitar sejam lalu pakai air bersih untuk membasuh wajah. Tak masalah juga bila Anda ingin melakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur. Jadi Anda bisa membiarkannya semalaman. Buktikan bahwa wajah Anda bisa bebas flek hitam dengan madu. 14. Menggunakan kulit semangka. Berkandungan tinggi akan vitamin C, B dan A serta serat. Semangka yang merupakan buah segar dan manis ini bakal dapat mengurangi flek-flek hitam pada wajah. Caranya, Irislah buah semangka yang sudah Anda siapkan. Makanlah dagingnya dan kulitnya bisa Anda sisikan, tapi jangan dibuang dulu. Bagian dalam kulit semangka itulah yang bisa digosokkan pada area yang berflek hitam di wajah Anda. Sari-sarinya bisa Anda biarkan teresap sempurna asalkan melakukannya beberapa menit. Ambil beberapa waktu untuk mendiamkannya sebelum dibilas hingga bersih. Dalam waktu satu minggu, lakukanlah dua sampai tiga kali secara rutin. 15. Memakai minyak vitamin E Untuk menyembuhkan luka. Biasanya vitamin E adalah andalannya karena terkandung antioksidan tinggi di dalamnya. Bahkan sebuah penelitian sudah membuktikan bahwa vitamin E dapat berperan sebagai penstabil produksi kolagen dan mampu menembus dermis. Caranya, Anda bisa menyediakan minyak vitamin E lalu mencampurkannya dengan minyak jarak dan usapkan ke flek. Hitam di wajah Anda Setelah beberapa saat Anda dapat membersihkannya dengan membilas menggunakan air bersih. Alternatifnya, Anda bisa mencampurkan minyak vitamin E dengan sedikit alu vera yang dijadikan sebagai masker. Wajah 16. Memakai bengkoang Bengkoang juga sebaiknya tidak ketinggalan Anda manfaatkan sebagai penghilang flek hitam. Buah ini adalah bahan ampuh pencerah dan pelembab wajah yang bisa diandalkan. Caranya, Anda bisa menumbuk bengkoang secukupnya yang kemudian dioles langsung ke wajah sambil dipijat-pijat. Masker bengkoang inilah yang bisa digunakan dua hari sekali atau boleh juga bila Anda ingin perawatan. Seminggu satu kali saja. Asalkan rutin Anda bisa ucapkan selama tinggal pada flek hitam. 17. Menggunakan tomat Tomat dengan kandungan vitamin C-nya tentu akan mencerahkan kulit secara alami. Fungsinya sebagai cara memutihkan tangan yang hitam sudah sangat terpercaya. Jadi noda hitam pun pasti bisa diatasi. Caranya Sediakan jus tomat secukupnya yang ditambahkan dengan sedikit jus lemon. Usapkan pada wajah berflek hitam secara merata sambil memberi pijatan. Ramuan ini akan sangat berguna dalam menghilangkan pigmentasi gelap. Perubahan warna kulit serta bintik hitam mengganggu. Cukup merawat sekali sehari akan ada solusi luar biasa yang bisa Anda gunakan. 18. Memakai yoghurt Yoghurt tak hanya baik dikonsumsi ketika sedang berdiet. Tapi juga efektif digunakan sebagai masker kulit wajah. Tugasnya sebagai peringan flek hitam sudah terbukti, jadi Anda bisa mencobanya. Caranya Sediakan saja yoghurt tawar secukupnya yang kemudian tanpa ditambah apapun bisa langsung Anda terapkan ke kulit wajah berflek hitam. Tunggulah sampai mengering hingga 20 menit sebelum dibilas memakai air dingin. Perawatan ini bakal lebih efektif lagi kalau dilakukan rutin setiap Anda hendak tidur malam dan esok paginya baru Anda bilas wajah Anda. Tak peduli apapun yang membentuk flek hitam pada wajah Anda. Cara alami menghilangkan flek hitam tersebut siap untuk Anda coba. Dengan bahan yang sama sekali mudah didapat, tak ada alasan tentunya untuk tak melakukan perawatan. Ketahuilah ternyata inilah 18 cara alami menghilangkan flek hitam di wajah dengan cepat. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!